Ojok tuh ku bekas bro, ntar belum dipakai jatuh Halo bren, kembali lagi di Amanda Channel Israel menyatakan sekwadron kedua dari jet tempur siluman F-35 Adir Joint Strike Fighter bren Resmi siap tempur, jadi timur tengah memanas karena disana ada rusia Akhirnya Israel tambah sekwadron F-35 yang tentunya bukan galeng-galeng sarden bren Usut punya usut bren, keberadaan dua sekwadron F-35 menjadikan negara Yahudi tersebut semakin kuat di timur tengah Jadi negara Israel bukan kaleng-kaleng bren Sekwadron yang ke-116 yang dinamai Singa dari Selatan Jadi disana juga ada namanya Singa dari Selatan Resmi beroperasi penuh setelah periode 6 bulan latihan intensif Ini membuka jalan bagi unit untuk bergabung dengan operasi garis depan bersama unit saudaranya Sekwadron ke-140 yang dinamai Sekwadron Elang Emas di pangkalan udara Nefatim Nah bren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas karena Israel menambahkan sekwadron F-35 untuk gebuk Rusia Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng bren, siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut bren, seorang penerbang senior angkatan udara Israel mengatakan Inspeksi Kebukaran Operasional memberikan acap persetujuan resmi Untuk kemampuan operasional sekwadron ke-116 untuk melaksanakan semua misi divisi Tugas sekwadron termasuk pengelolaan selama operasi rutin dan periode perang Serta menjaga kelangsungan fungsional Seperti dikutip dari The Drive Selasa tanggal 11 kemarin Inspeksi tersebut, bren, usut punya usut Mensimulasikan arena operasional dan ketegangan regional saat ini Beberapa skenario menyebabkan simulasi perang di semua lini Dan awak pesawat lepas landas untuk misi di semua wilayah Israel Usut punya usut bren, berbagai personel dari berbagai departemen di markas besar Angkatan udara Israel datang ke sekwadron Untuk memeriksa kesiapan pesawat tempur F-35 Tonggak penting berikutnya akan menjadi misi operasional pertama Pihak Israel masih satu sekwadron kecil Dan akan terus merekrut orang dan pesawat baru dalam beberapa bulan mendatang Jadi kepemilikan F-35 yang selama ini Israel belum cukup Sudah ditambah tapi belum cukup lagi Dan akhirnya Israel berencana mendatangkan lagi sekwadron baru F-35 Jadi bukan kaleng-kaleng bren Bagaimana bren menurutmu terkait hal ini? Silahkan aduk baca di kolom komentar Usut punya usut bren laporan ini muncul setelah kedatangan Empat jet tempur siluman F-35 di Israel pada 4 Agustus kemarin Empat pesawat itu termasuk satu pesawat pesanan pusat uji penerbangan domestik di pangkalan udara Belnov Pesawat unik Amerika Serikat adalah pesawat uji F-35 khusus pertama di luar Amerika Serikat dan Angkatan Udara Israel Mengatakan itu akan digunakan untuk uji coba dengan penekanan pada amunisi, sistem operasi canggih, dan banyak lagi yang lainnya Nah, tren pesawat ini dirancang dengan kemampuan pengumpulan sinyal dan informasi dengan peralatan khusus Ini merupakan tonggak penting bagi Angkatan Udara Israel Dan memberikan kemampuan baru untuk melakukan penerbangan uji di sekwadron F-35 Angkatan Udara Israel juga mengatakan Hal ini adalah pertama kali meresmikan sekwadron kedua F-35 dengan nama lokal Ardir yang bertarti perkasa Wow, jadi ya tentu saja mempunyai F-35 tentunya perkasa Negara-negara yang mempunyai F-35 ini adalah tentunya negara yang bukan kaleng-kaleng F-35, bayangkan satu biji saja harganya sampai triliunan Bagaimana, B menurutmu? Silahkan adubacot di kolom komentar Pada saat yang sama, unit tersebut menyerahkan pembelah selatan sebelumnya dengan nama resmi Singa Selatan didirikan pada tahun 1956 Sekwadron ke-116 awalnya menerbangkan mastang di Telnov dan pada awalnya dikenal sebagai sekwadron senyap terbang Usut bunya usut, bang Veteran Mustang telah melihat layanan dengan unit Angkatan Udara Israel lainnya Tetapi dilemparkan ke dalam aksi kampanje Sine pada tahun yang sama Ketika pertempuran dimulai pada 29 Oktober tahun lalu Mustang pertama kali melintasi perbatasan ke Mesir Bertugas memotong kabel telpon antara Sine dan Cairo Misi unik ini dilakukan dengan menggunakan kabel baja berbobot yang menjutai X-4V-51 Setelah kabel Mustang putus, pilot menggunakan baling-baling dan senyap untuk menyelesaikan pekerjaan Usut bunya usut, brand Israel berencana untuk memasukkan setidaknya 50 model jet tempur siluman F-35 Bayangkan 50 biji Ini duitnya berapa brand jika dirubiahkan bisa untuk beli pece leleh Nah, pesawat ini secara luas setara dengan F-35A Tetapi Israel memasukkan sebagian besar teknologi dan senjata buatannya sendiri Atau produksi senjatanya dalam negeri Atau produksi buatan Israel sendiri Nah, mengherankan bukan brand The Nation Interest mencatat brand Israel Memodifikasi jet tempur F-35 Adir Untuk menghadapi ancaman unik yang dihadapi negara itu dan memenuhi kebutuhannya Ketinggian rendah dan rudal berpemandu presisi adalah salah satu ancaman yang dihadapi Israel Meskipun memindai ancaman seperti itu Biasanya bukan pekerjaan pesawat tempur seperti F-35 Israel memiliki pertahanan udara berlapis-lapis yang sangat canggih, brand Jadi bukan hanya F-35 saja yang digadang ataupun memukul Rusia baik, Rusia baik, Iran, brand Jadi sistem keamanan Israel itu berlapis-lapis Lebih dari 2.600 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel Sementara jaringan Kopsgarda Revolusi Iran di Syria telah menembakkan roket dan menyerang Israel dengan drone Setidaknya 5 kali sejak Februari tahun 2018 silam, brand Jadi kebutuhan F-35 Israel ini sangat mendesak Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar Kebuk Rusia Israel tambah 2 sekwadron F-35 Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan aduk aja di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax